Intro Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Amen Shalom rekan-rekan di KTB GKPI Jemaat Medan Kota Apa kabar saudaraku? Saya berdoa berharap agar kita semua selalu sehat, disertai, dan dilindungi Tuhan Baik saudaraku, sebelum kita mulai untuk belajar sama-sama ayat firman Tuhan Kita berdoa terlebih dahulu Bapak yang baik, kami bersyukur untuk kasihmu, kebaikanmu di sepanjang hidup kami Saat ini kami mau sama-sama belajar firman Tuhan Mari roh kudus, kau yang memimpin, menyertai kami Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Saudaraku, ayat firman Tuhan kita kali ini terambil dari Masmur 62 ayat 6-9 Saya akan bacakan ayat per ayat, demikian firman Tuhan Ayat 6 Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang Sebab, daripadanya lah harapanku Nah, pemasmur mengakui bahwa Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang Sebab, daripadanya lah harapanku Sebagai orang-orang percaya Ketenangan sejati kita Itu bukan didapat dari situasi-situasi yang baik Bukan kita dapat dari kondisi-kondisi tertentu Tetapi, ketenangan kita hanya pada Allah saja Kenapa? Sebab, daripadanya lah harapan kita Jadi, tidak ada ketenangan sejati selain Hanya pada Allah saja Dialah satu-satunya sumber ketenangan Dialah satu-satunya yang membuat kita damai Karena, daripadanya lah harapan kita Nah, lalu selanjutnya ayat yang ketujuh Hanya dialah gunung batuku Dan keselamatanku Kota bentengku Aku tidak akan goya Nah, pemasmur sedang mengatakan bahwa Allah adalah gunung batuku Nah, tahu kan saudara bahwa Kita, orang-orang percaya Kepada Yesus Yesus itu merupakan batu karang yang teguh Nah, gunung batu itu merupakan tipologi atau gambaran Dari Tuhan kita, Yesus Kristus Ya, karena selanjutnya dikatakan Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku Ya, hanya Yesus yang menjadi curu selamat kita Dialah keselamatan kita Hanya Yesus yang menjadi kota benteng kita Dan karena Yesus adalah gunung batu kita Keselamatan kita dan kota benteng kita Maka kita tidak akan goya Jadi kita tidak goya Bukan karena kita bisa berdiri tegak Berdiri kuat Tidak, saudaraku Tapi kita tidak goya Karena kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus Dialah kekuatan kita Dialah yang membuat kita tetap berdiri tegak dan tidak goya Nah, lalu ayat 8 dikatakan Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku Gunung batu kekuatanku Tempat perlindunganku ialah Allah Nah, dikatakan kembali bahwa Pada Allah ada keselamatanku Kita sebagai orang-orang percaya Yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Kita termasuk di dalam bilangan orang-orang yang sudah diselamatkan Ya, sehingga dikatakan Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku Kemuliaan kita hanya ada di dalam Kristus Yesus Yesuslah kemuliaan kita Yesuslah gunung batu kekuatan kita Yesuslah tempat perlindungan kita Haleluya Nah, lalu ayat 9 dikatakan Percayalah kepadanya setiap waktu Hai umat Curahkanlah isi hatimu dihadapannya Allah ialah tempat perlindungan kita Saudara ku, kita disebut orang percaya Karena apa? Karena kita percaya kepada Yesus Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita Kita percaya Itu artinya Kita percaya bahwa Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita Kita percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib Untuk menepus hidup saudara dan saya Untuk mengampuni dan menghapus segala dosa kita Sehingga kita yang harusnya binasa Kita diselamatkan Itu artinya percaya Jadi, waktu kita mengatakan kita percaya kepada Yesus Kita percaya kepada Yesus dan apa yang telah dia kerjakan dan selesaikan di atas kayu salib Yaitu dia sudah menepus kita Sudah mengampuni, menghapus seluruh dosa kita Lunas di atas kayu salib Dan kita hanya perlu percaya kepada Yesus Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Sehingga kita tidak binasa Nah, makanya dikatakan Percayalah kepadanya setiap waktu Hai, woman Lalu curahkanlah isi hatimu di hadapannya Nah, kita bersyukur Kita punya Tuhan Yang siap untuk menerima curahan isi hati kita Jadi, waktu kita sedang ada masalah Kita sedang menghadapi tantangan, pergumulan Biarlah tempat pertama kita berlari Adalah kita curhat Mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan Karena dia Allah yang mengerti Allah yang peduli Allah yang tidak pernah meninggalkan kita Dan dia pasti menolong kita pada waktunya Dan pengasmu akhirnya mengatakan Allah ialah tempat perlindungan kita Ya, diulang kembali bahwa Hanya Allah-alah perlindungan kita Hanya di dalam Kristus Yesus Kita mendapatkan perlindungan yang sempurna Karena Yesus, Kristus adalah tempat perlindungan Kita Haleluya Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Untuk renungan firman Tuhan Pada hari ini Dan biarlah roh kudus Kau yang terus memberikan Kebenaran kepada setiawan yang mendengarkan Roh kudus kau yang menyempurnakan Apa yang telah Mbakmu sampaikan Mungkin Mbakmu terbatas dalam penyampaian Tetapi roh kudus tidak terbatas Di dalam menyingkapkan kebenaran demi kebenaran Kepada kami semua Anak-anak Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Ya, kiranya Renungan kita hari ini Benar-benar dapat meneguhkan Dan menguatkan kita semua Kasih karunia Kristus Menyertai saudara dan saya Dan Tuhan Yesus Memberkati kita semua Salam